Pemirsa pemerintah Kabupaten Tabalong kembali menerima bantuan 2 mobil APV dari PT. Sabta Indra Sejati untuk mendukung program melayanan angkutan masyarakat Tabalong nyaman dan gratis. Bantuan diterima usai apel gabungan perangkat daerah Pemkap Tabalong. Bantuan 2 mobil APV dari PT. SIS diterima oleh Bupati Tabalong Anang Syafiani pada Senin 14 Februari 2022 di halaman pendopo bersinar pembataan. Bantuan mobil untuk mendukung operasional program melayanan angkutan gratis. Pada kesempatan ini Bupati Anang menyampaikan program langsat manis merupakan kebanggaan Pemkap Tabalong karena meraih berbagai penghargaan di level nasional. Penghargaan tersebut diantaranya top 45 inovasi pelayanan publik tahun 2021 dari Kemenpan RB, kemudian sebagai salah satu inovasi yang menunjang Tabalong meraih peringkat 4 Innovative Government Award 2021, serta Nugrah Wahana Tata Nugraha Paripurna selama 3 tahun berturut-turut. Atas keberhasilan tersebut, Bupati Anang pun berharap program ini terus didukung perusahaan swasta. Satu satunya di Indonesia ya, komunitasnya bangsa dari Kemenpan Bantai, polasi operasionalnya oleh pemerintah di dalam sebuah. Nah, oleh sebuah itu, saya pikirkan, soalnya 5 tahun dari Andalur dari Kemenpan Gator, nomor 5. Eksternal Relation and Security Head Petesis, Indra Yudhistira mengatakan terkait permintaan bupati untuk tambahan unit akan didiskusikan kembali bersama tim CSR dan tim perumus dari pemerintah daerah. Indra pun berharap unit yang diserahkan bermanfaat dalam menekan angka kecelakaan dan kepadatan lalu lintas. Harapannya tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat yang tidak memiliki surat izin mengundi terus kita menekan juga angka kecelakaan lalu lintas termasuk kepadatan lalu lintas dengan anak sekolah ini kan belum cukup umur, terus itu bisa berbahaya dan itu juga padat. Dari tahun 2015 hingga 2019, Petesis telah menyerahkan 7 unit bantuan angkutan gratis Dengan adanya tambahan 2 unit pada tahun ini, maka totalnya menjadi 9 unit.